Selamat malam, ada kabar tentang bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur. Hujan lebat dan angin kencang pada minggu dini hari 4 April lalu membawa bencana banjir bandang dan angin kencang di banyak tempat. Meluluh lantakan bangunan tempat tinggal dan membawa korban jiwa. Lebih dari 100 orang meninggal dunia, ribuan rumah dan fasilitas umum amruk. Bencana yang bertepatan dengan hari raya pasca ini juga telah menyebabkan ribuan orang mengungsi. Malam ini Rosy ingin mendengar kisah mereka yang berjuang di tengah bencana. Inilah Rosy, tangis dari NTV. Terima kasih. 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 dan nyawa Selo, nama sang anak. Saya sudah bersama ayah dari Selo, yaitu Bapak Emanuel Rohidi yang berada di Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Pak Emanuel. Selamat malam Ibu. Pak Emanuel, kabar gembira yang kita terima bahwa Selo yang baru berusia 2 tahun bisa ditemukan. Bisa cerita Pak Emanuel, badai ini kan terjadi jam 2 pagi dan Selo ketemu jam 7 pagi. Bagaimana Bapak bisa menemukan anak sematawayang ini? Anak badai itu terjadi sekitar bukan jam 2 Ibu, sekitar jam setengah 1 malam. Setengah 1 malam badai terjadi. Pas malam itu, saya bersama ayah, mama, adik kandung, sama istri, sama anak Selo. Pada saat itu, saya selamatkan motor 2 unit, terus mau menolong istri dan anak di belakang rumah, tapi tiba-tiba air sudah besar setinggi rumah, sekitar 4 meter. 5 menit kemudian, airnya langsung suruh, Ibu. Pada saat itu, saya langsung bergegas mencari istri dengan anak. Satu yang didapat pada saat itu, saya punya orang tua, mama kandung, sepupu, keponakan, dengan anak kecil berumur 4 tahun, saya selamatkan dulu. Sedangkan Selo sama mamanya belum didapat. Terus pada saat itu juga, saya langsung bergegas ke daerah kampung baru atau tempatnya desa Sausina untuk memanggil warga ke tempat untuk meminta pertolongan pertama. Pada saat itu, masyarakat desa Sausina langsung turun mencari istri saya dengan adik kandung saya dan didapat satu jam kemudian. Sedangkan Selo dan ada yang meninggal satu bayi umur 4 bulan ditemukan sekitar setengah 7 pagi. Yang menemukan itu pada saat itu adalah opanya. Oke. Kalau tadi kita lihat Pak Emanuel, ada video yang memberitahu kita semua bahwa ini namanya Selo, ia terbawa banjir sejak jam 2 pagi, lalu ditemukan jam 7 sedang berada di atas pohon, duduk di atas pohon, hanya tinggal leher dan kepalanya saja yang bisa muncul karena semuanya terendam air gitu. Dan dibilang, itu bagaimana bisa, saya mendengar juga yang menemukan opanya ya, bagaimana bisa dapat, Selo ternyata bisa ditemukan 5 jam kemudian? Itu mungkin mojisat Tuhan, kita tidak tahu, Pak Emanuel. Pas posisi waktu itu dia duduk di atas panggungan kayu. Di atas kayu, di depannya ada halangan kayu bersatu dan di belakangnya juga kayu. Dia duduk bersandar di situ. Namun airnya juga tidak terlalu beras, Pak Emanuel. Ya betul, saya setuju sekali, ini adalah salah satu mujizat Tuhan. Seorang anak berusia 2 tahun, hilang terbawa banjir dari jam 2, lalu jam 7 pagi bisa ditemukan. Saya dengar yang ikut mencari pada waktu itu adalah opanya, tadi Pak Emanuel juga mengatakan opanya ikut mencari. Dengan memanggil-manggil, Selo, Selo. Dan dia menjawab, Opa. Selo, Selo, Selo. Ya opanya memanggil, Selo, Selo, Selo. Di sana, Selo menjawab, Opa, Opa, Opa. Dan ditemukan bahwa dia ada di atas pohon. Di atas panggungan kayu, bukan di atas pohon, di atas panggungan kayu. Di atas sumpukan kayu. Waktu itu, jadi bagaimana Pak Emanuel mendapatkan Selo? Jam 7 langsung, bagaimana keadaan Selo saat itu? Pada saat itu yang menemukan kan opanya. Saya posisi dalam misteri, ada di posko pengungsian di Kampung Baru. Terus ada seorang warga yang membawa Selo lari ke tempat pengungsian. Sampai di sana, saya menganggil Selo. Coba tos, jangan bapak dulu. Setelahnya tos itu, sepuk tangan begitu, Ibu. Langsung saya tahu, reaknya baik. Makanya, oh ini anaknya sehat. Cuma ada luka gores di pipi, sama luka leceh di dahi. Makanya merah karena termasuk air atau pasir. Merah sekali masanya. Tapi secara keseluruhan Selo tampak sehat, Anda bisa memastikan itu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Pasti saya bisa merasakan bagaimana kecemasan Anda, kehilangan seorang anak, tapi juga bisa menemukan Selo dalam keadaan sehat. Pak Emanuel, kan pada waktu itu jam 1.30 malam ya Pak? 1.30 malam ya. Bapak bisa cerita bagaimana itu terjadi Pak? Pada saat itu hujannya sangat berat dari hari Jumat. Dari hari Jumat tidak berundi sampai hari Sabtu malam. Kan pas malam itu sudah malam Pasca. Jadi kami ke gereja, pulang gereja. Kami istirahat di rumah, mau silau teras ke keluarga juga tidak bisa. Kami tenang di rumah. Jam 12 malam itu kami sudah terbangun untuk berjaga-jaga. Karena posisi rumah kami di depan sungai memang, Ibu. Persis depan sungai ya? Persis depan sungai. Kan waktu itu juga lampunya mati. Lampu mati. Orang tua saya pasir untuk pastikan banjirnya besar atau tidak. Ternyata banjirnya sangat besar. Terus kami langsung selamatkan motor ke belakang rumah. Terus seloh sama istri, sama mama, sama adik saya masih di rumah. Terus saya mau menyelamatkan mereka. Ternyata banjirnya sudah setinggi rumah. Sekitar 5 meter begitu, Ibu. Jadi dalam keadaan yang begitu cepat, banjir itu sudah langsung menerjang setinggi rumah? Iya, Ibu. Kondisi rumah Bapak sekarang seperti apa? Hancur semua, Ibu. Hancur semua. Terbawa banjir semua. Hanya dalam tempo yang begitu singkat, hujan... Biar 5 menit langsung rumahnya bersih. Hanya dalam waktu 5 menit? Banjir datang dan langsung merobohkan rumah, Pak Emanuel. Iya, Ibu. Sekarang Bapak di tempat pengungsian? Iya, Ibu. Lagi posisi di tempat pengungsian. Baik. Ada yang ingin Bapak sampaikan di sini? Iya, kami di tempat pengungsian ini sangat susah. Akhir jalan juga masih terputus. Untuk sarana makan-minum juga masih kurang. Pengungsiannya tidurnya masih di lantai. Airnya juga masih kurang. Karena jalan yang putus dikami akses untuk keluar masuk dari desa itu sangat mati. Pak Emanuel, silahkan ada yang masih kurang Anda sampaikan? Jadi mohon bantuan bisa secepatnya. Saya terus hakses jalan untuk keluar masuk, boleh dibuat terus bisa bantuan-bantuan bisa datang ke tempat kami. Ya, Pak Emanuel, itu yang memang sangat diharapkan supaya jalan-jalan cepat diperbaiki karena distribusi bantuan itu yang sesungguhnya sedang dibutuhkan oleh warga di sana, terutama Anda yang ada di Adonara Timur NTT. Pak Emanuel, terima kasih banyak Anda sudah berbagi cerita. Saya tahu bahwa ini pengalaman yang sungguh luar biasa berat untuk seluruh warga NTT. Tapi malam hari ini kita ingin juga bersaksi bahwa selalu ada tangan Tuhan menolong warga NTT. Dan saya ikut senang. Mugzizat Tuhan itu nyata. Mugzizat Tuhan itu nyata. Dan saya senang keluarga bisa mendapatkan selo kembali. Terima kasih, Pak Emanuel. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga. Ya, terima kasih juga, Ibu. Begitu banyak kisah perjuangan menyelamatkan nyawa setelah jeda, saya masih punya cerita tentang seorang polisi yang sempat hanyut terserat banjir bandang sesaat lagi. Terima kasih, Pak Emanuel.